Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nuhid Di Betah Belajar Tajwid Di episode kali ini kita akan Membahas tentang koser Untuk yang belum tau jadi koser Itu artinya Pendek kebalikan dari koser Adalah ya serko Bukan dong Kebalikan dari koser adalah Mad jadi koser itu Pendek dan mad itu Panjang untuk pembahasan mad Insyaallah akan kita bahas di Episode berikutnya Jadi saat ini kita fokus dulu Untuk koser Di episode yang lalu kita telah membahas tentang Ketukan jadi koser Yang kita bahas saat ini adalah Koser Yang dibaca dengan Satu ketukan atau Satu harokat atau setengah Alif cara membaca koser Intinya adalah pendek Dan langsung Kesalahan yang paling Sering sering terjadi ketika Seseorang membaca Al-Quran Sejauh pengamatan saya Adalah ketika ada Huruf yang harus dibaca koser Itu gak dibaca koser Itu kesalahan yang Paling sering Saya saksikan ketika ada Orang membaca Al-Quran Padahal ini sebenarnya sederhana Cukup pendek dan langsung Saya akan berikan contoh pendek dan langsung Perhatikan huruf Kaf dan Dal Iyaka Iyaka Na'budu Dan Iyaka satunya Iyaka na'budu Wa iyaka Nasta'in Ini contoh yang benarnya Sekarang contoh yang salahnya Yang tidak pendek dan tidak langsung Kita contohkan dulu yang tidak pendek Yang ini juga sering banget terjadi Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Itu kan panjang Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Itu dibaca Dua harokat Atau Dua ketukan Atau Satu alif Itu salah Dan itu sering banget terjadi Dan itu gak disadari Perasanya Iyaka Itu sudah dibaca pendek Na'budu Itu sudah dibaca pendek Padahal mereka membacanya panjang Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Itu kan dua ketukan Dua harokat Satu alif Kenapa itu terjadi? Karena itu kan ada spasi Ada spasi dan Karena gak dilangsungkan ini Karena gak dilangsungkan Sehingga itu modot Dan menjadi panjang Meskipun ada juga Yang dipendekkan Tapi tetap bermasalah Karena gak langsung Jadi pendek Tapi gak langsung Ini juga sering banget Misalnya Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Itu juga salah Karena gak langsung Ada jeda Itu gak boleh Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Gak boleh Harus langsung Iyaka Na' Gitu Budu Wa iyaka Budu Wa iyaka Nasta'in Ini yang tampak Yang jelas Yang tulisannya Memang bener-bener pendek Gak ada huruf matnya Gak ada huruf alifnya Gak ada huruf wawunya Gak ada huruf yaknya Nah persoalannya Di dalam Al-Quran Itu banyak banget Kata atau kalimah Yang tulisannya panjang Atau kayak panjang Tetapi dibacanya pendek Itu ada banyak banget Misalnya yang paling banyak adalah Sebenarnya dia itu Matobi Sebenarnya ya panjang Satu alif Atau dua harokat Atau dua ketukan Tetapi Dia dibaca pendek Karena dia melebur Dengan huruf setelahnya Misalnya ketika ada Matobi Yang bertemu dengan huruf mati Dalam hal ini adalah alif Atau hamzah wasol Itu langsung lebur Ke huruf berikutnya Misalnya Itu kan aslinya panjang Dan kalau wakaf disitu Dilaku Ya tetap dibaca panjang Tapi kalau nyambung dengan setelahnya Ketemu dengan al-lazina Jadinya ya pendek Ngelebur Gak boleh terus Gak boleh Jadi harus Terus gitu langsung 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 masuk Gitu langsung masuk Misalnya lagi Itu kan aslinya panjang Kalau berhenti disitu Ya tetap dibaca panjang Tapi kalau lanjut Nah itu kan ketemu dengan Dengan alif Atau dengan hamzah wasol Jadi langsung masuk ke Huruf setelahnya Dalam hal ini Ke huruf nunnya Karena Ini alnya adalah Al-shamsiyah Jadi langsung masuk ke Nunnya Fattakun Bukan Fattakun Gak gitu Tapi langsung Fattakun Narallati Wakuduhan Itu juga Wakuduhan Bukan Wakuduhan Langsung Wakuduhan Nasu Walhijarah Begitu Begitu pulang nanti Kalau ketemu Misalnya Dengan Al-Qamariyah Juga langsung Langsung ke Huruf lamnya Berarti kalau Alnya Al-Qamariyah Misalnya Tajarimin Tajarimin Tihal Anhar Tah Tihah Ini kan Hanya panjang Kalau berhenti disitu Ya dibaca panjang Tah Tihah Tapi kalau lanjut Ya langsung Lebur ke huruf Lam Tajarimin Tah Tihal Anhar Gak boleh Tah Tihal Anhar Gak boleh Langsung Tah Tihal Anhar Atau Jika bertemu Dengan Isim Atau Fi'il Yang Diawali Dengan Hamzah Wasol Ya sama Wa An'amun La Yalkurun Asmallahi Alay Haftira An Alay Alay Haftira An Jadi langsung Lebur ke huruf Fa'nya Alay Haft Bukan Alay Haftira Enggak Langsung Alay Haftira An Alay Apakah ada lagi Masih banyak Ada lagi Misalnya Uli Ada Ulu Ada Ulatu Ada Ulaika Ada Ulaikum Yang Uli Misalnya Meskipun Ada Wawunya Disitu Tetap Dibaca Pendek Uli Bukan Uli Terus Yang Ulu Ulu Bukan Ulu Terus Ada lagi Ulaikah Ulaikah Bukan Wawunya Terus Yang Ulaikum Wawunya Ulaikum Ja'alna Lakum Alaihim Sultanah Wawunya Ikum Bukan Wawunya Ikum Ada Yang Sebenarnya Pendek Tulisannya Pendek Tapi Banyak Orang Yang Membacanya Panjang Karena Salah Paham Misalnya Ada Ayat Fakol Kallabu Fasaya Tihim An Ba Uma Kanu Bihi Yastah Zi'un Itu Am Ba Uma Kanu Itu Pendek Ya memang Pendek Dan Dibaca Pendek Kalau Berhenti Fakol Kallabu Fasaya Tihim Am Ba Ya pendek Gak Gak Dibasa Hamzah Bukan Am Ba Sama Kayak Yang Di Ayat Bukan Ulama Karena Memang Pendek Jadi Waw Itu Badannya Itu Hurufnya Hamzah Beda Misalnya Dengan Am Am Bi Un Bi As Ma I Ha U La Yang Am Am Un Itu Sama Am Ba Itu Tulisannya Berbeda Tulisannya Berbeda Jadi U Yang Am Ba U Yang Pendek Itu Hamzah Di atas Waw Jadi Waw Membadannya Tapi Kalau Yang Am Bi Un Itu Hamzah Sebelum Waw Sehingga Waw Ini Sebenarnya Memang Pendek Tapi Orang Banyak Yang Yang Tidak Teliti Disini Am Baw Sama Am Bi Itu Dianggap Sama Padahal Beda Yang Am Baw Itu Koser Karena Waw Itu Disitu Hanya Sebagai Badannya Hurufnya Hamzah Sementara Am Bi Un Hamzah Itu Huruf Waw Itu Huruf Mat Sehingga U Dibaca Panjang Kemudian Ada Lagi Yang Pendek Tulisanya Pendek Dan Tidak ada Waw Bahkan Tapi Orang Sering Salah Juga Disitu Yaitu Di ayat Itu Hunya Dibaca Pendek Karena Memang Pendek Kenapa Orang Banyak Salah Disini Mungkin Karena H Itu Biasanya Yang Yang Domer Itu Dibaca Panjang Tapi Karena Ini Memang Bukan Domer Ini Huruf Asli Disitu Hunya Huruf Asli Dari Fiil Sehingga Dibaca Pendek Karena Dia Bukan Domer Terus Ada Lagi Yang Memang Agak Aneh Yaitu Lafat Miah Miah Itu Mi Sebelumnya Rasroh Tapi Setelahnya Kok Alif Sebelumnya Rasroh Setelahnya Kok Alif Terus Dibaca Gimana Ya Dibaca Pendek Misalnya Wa Arusalnahu Ila Mi'ati Alfin Au Yazidun Mi'ati Ya karena Memang Sebelumnya Kan Kasroh Setelahnya Fathah Kan Tidak Nyambung Kalau Sebelumnya Fathah Setelah Alif Itu Baru Panjang Atau Sebelumnya Kasroh Setelah Ya Itu Baru Panjang Tapi Kalau Sebelumnya Kasroh Setelah Alif Ya Mesti Pendek Ila Mi'ati Alfin Bukan Ila Mi Bukan Gitu Apalagi Mi'ya Enggak Mi'ya Ati Enggak Jadi Dibaca Pendek Ila Mi'ati Alfin Au Yazidun Apakah Masih ada Lagi Masih Banyak Misalnya Sa'urikum Ayati Falat Astajilun Sa'urikum Dibaca Pendek Padahal Ada Wawunya Dan Yang semacam Ini Banyak 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 Masih ada Banyak Masih ada Banyak Tapi gini Gampangannya Gampangannya Gini Tandanya Tandanya Kalau ada Kalimah Atau kata Yang ditulis Dengan panjang Tapi Dibacanya 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 Pendek Itu Niteninya Begini Kalau Kamu Pakai Quran Yang Standar Indonesia Yang Standar Indonesia Itu Huruf Matnya Huruf Matnya Yang Yang Akhirnya Jadi Bukan Mat Itu Enggak Dikasih Harokat Apapun Atasnya Kamu Bisa Perhatikan Misalnya Pada Lafat Sa'urikum Yang Dimushaf Indonesia Perhatikan Huruf Waw Huruf Yang Tidak Dibaca Itu Di Atas Huruf Waw Yang Mushaf Indonesia Enggak Ada Apapanya Kosong Aja Telanjang Tapi Kalau Yang Dimushaf Saudi Itu Ada Tanda Bulat Tanda Bulat Bukan Sukun Beda Bentuknya Juga Beda Antara Tanda Bulat Untuk Huruf Yang Tidak Dibaca Dengan Sukun Kalau Sukun Itu Bukan Bulat Itu Sebenarnya Adalah Kepala Dari Huruf Kho Ya Mirip Hak Karena Tidak Ada Titiknya Tapi Itu Sebenarnya Adalah Kepala Dari Huruf Kho Jadi Bukan Bulat Kalau Sukun Itu Bukan Bulat Nah Itu Untuk Huruf Yang Tidak Dibaca Yang Ada Di Mushaf Saudi Justru Kalau Enggak Ada Apapanya Yang Kosongan Kamu Bisa Perhatikan Huruf Yang Di Mushaf Saudi Sa Uri Kum Itu Yang Huruf Mat Itu Justru Yang Gak Ada Apapanya Yang Gak Ada Bulatannya Yang Gak Ada Sukun Tapi Kalau Yang Di Mushaf Indonesia Perhatikan Huruf Yanya Sa Uri Kum Itu Ada Sukun Jadi Kalau Di Mushaf Indonesia Huruf Mat Itu Ada Sukun Kalau Huruf Yang Tidak Dibaca Itu Gak Ada Apapanya Kalau Yang Di Mushaf Saudi Kalau Yang Gak Dibaca Itu Ada Tanda Bulat Kalau Yang Mat Itu Malah Gak Ada Apapanya Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi